Oke Assalamualaikum, jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menghitung data di Excel, data angka yang memiliki karakter huruf ya, jadi sudah dipastikan bahwa kalau di Excel itu tidak bisa menghitung data yang memiliki huruf ya, contohnya 10 kg, 10 cm, nah itu tidak bisa dihitung kalau menggunakan Assam itu tidak akan berhasil, jadi bagaimana caranya menghitung data yang memiliki karakter huruf ya jadi angka dengan huruf itu bisa dihitung secara otomatis tanpa harus membuang dulu hurufnya oke, kita langsung aja ke videonya oke, jadi kita akan menghitung data angka yang ada teksnya ya, kita akan akumulasi, kita bisa mengurangi, kita bisa menjumlahkan data yang ada teksnya ya, nah biasanya kalau di Excel itu hanya bisa membaca atau mengakumulasi, menghitung data yang hanya 6 break ya, kalau disini kita kita akan menambahkan teks, tetapi kita bisa menjumlahkannya, dan kita contohkan di sini, seperti apa, misalnya kayak gini ya, misalkan 10 kg kayak gitu ya, kemudian ada 6 kg, ada 8 kg ya, seperti ini, nah di Excel kalau jumlahkan kayak gini, ini tidak akan berhasil teman-teman ya, oke ini hasilnya 0, kenapa? karena disini ada teksnya, nah untuk mengakai kayak gini, teman-teman sebenarnya, video ini juga sudah saya bahas ya, bagaimana cara memisahkan antara teks dan angka ya, namun disini, bagaimana caranya kalau kita menggunakan format Excel, jadi untuk penulisannya kita gunakan format Excel, seperti kayak gini nih, nah misalkan ini 10, tulis aja disini 10 ya, kemudian 6, kemudian 8, nah setelah ini, kalau misalkan datanya sama, kita klik kanan aja, kita blok, klik kanan, kemudian format Excel, nah nanti akan muncul kayak gini, nah setelah ini, teman-teman pilih custom ya, kemudian disini tulis aja, tanda pagar, kayak gini, kemudian disini tambahin aja, kg, seperti ini, lalu disini tutup ya, nah seperti ini, ini ada tanda pagar, kemudian, apanya tanda petik 2, kemudian spasi, ya biar nanti ada jarak antara, angka dan teksnya, gitu, jalan satuan ini ya, kemudian disini, ditutup dengan tanda petik 2 lagi, kayak gini, lalu teman-teman silahkan klik aja, oke, oke, nah ini udah sama, 10 kg, 6 kg, dan 8 kg, nah kalau sudah kayak gini, teman-teman bisa menjumlakannya, contohnya kayak gini, sum, oke, ini udah langsung 24, kenapa ini hasilannya 0? karena disini ada teks ya, karena Excel itu tidak bisa menjumlakan teks, kecuali kita pisahin dulu yang, apa namanya, angka yang 10 ini, dengan satuan kg ini, nah di video sebelumnya juga pernah saya bahas, silahkan teman-teman pelajari lagi bagaimana memisahkan angka dan karakter teks, nah sekarang kita membuat dengan format cell ya, jadi caranya sama, kayak tadi, klik kanan, kemudian format cell ya, kemudian disini teman-teman pilih custom, dan disini tuliskan aja di tifonya, nanti teman-teman bisa dilihat di sampelnya, disini ada 10 kg, nah sampelnya kayak gini ya, 10 kg, 6 kg, dan 8 kg, oke, kayak gini, nah teman-teman, kalau misalkan ini di edit, nah ini kg ini sudah tidak ada, karena ini adalah hanya formatnya aja, sementara value-nya adalah angka 10, ini juga value-nya hanya angka 6, kalau kg-kg ini, satuan ini, hanya sebuah format aja, bisa terlihat disini, tetapi value-nya tetap 6, kemudian ini juga 8, jadi bisa dijumlakan, karena disini adalah karakternya adalah 6, tapi kita sudah custom dengan menambahkan satuan kg yang ada disini, seperti itu, nah lalu bagaimana kalau misalnya teman-teman akan mengakumulasi atau menghitung, misalkan jam ya, misalnya jam kerjanya itu, misalkan 8, kemudian 0, 0, kemudian 0, 0, nah ini jam masuknya ya, misalkan jam 8, 0, 0, menitnya, kemudian detiknya 0, 0, nah kita bisa menambahkan disini, jam masuk, kemudian 8, 0, 0, 0, 0, nah teman-teman ini, dari custom ini, sebenarnya tidak diketikan disini ya, teman-teman tidak begini, kalau begini sudah jelas ini formatnya tidak bisa dihitung ya, karakter jamnya ini tidak bisa diolah, karena ada karakter teksnya, jadi untuk menambahkan tulisan jam ini, saya anda dulu ya, teman-teman sama caranya, klik kanan, kemudian format sale, kemudian kita lihat disini, kita pilih custom, kemudian kita tambahin disini, dengan, misalkan jam kerja, kayak gini, kemudian kayak gini, nah, jam kerja, jam kerja masuk, taruh disini, tambah masuk ya, masuk kayak gini ya, jam 8, 0, 0, kita klik aja oke, ini kalau tanda bintang kayak gini, biasanya kan kurang lebar nih kolomnya, nah kayak gini, jam kerja masuk, jam 8, 0, 0, oke, kalau saya tuliskan disini, jam kerja pulang, misalnya, jam 15, 30, kemudian 00, oke, nah kita tambahin juga karakter teks disini, dengan cara klik kanan, format sale, kemudian kita lihat disini, nah disini bisa tambahin nih, ini udah custom, menambahin aja disini, berarti cara penambahannya, yaitu, tulis aja disini, jam, kerja pulang, misalnya kayak gini ya, oke, jam kerja pulang, 15, 0, 0, eh sorry, 15, 30, 0, 0, klik oke, nah, kalau sudah kayak gini, kita bisa menghitung langsung ya, teman ini bisa menghitung langsung, berapa jam sih durasi antara, jam kerja masuk, dan jam kerja pulang, ini berapa durasinya gitu, kita masuk jam 8, kemudian pulang jam 15, berarti kita ada pengurangan ya, berarti sama dengan ini, dikurangi yang ini, oke, nah ini, 7 jam 30 menit 0, 0 detik, nah ini kan masih jam kerja pulang, karena mengikuti format yang di atas ya, format sale-nya, jadi teman-teman bisa diganti disini, klik kanan, format sale, kemudian kesini, nah di custom teman-teman, tinggal ganti aja disininya, jumlah jam kerja ya, nah misalkan kayak gini, jumlah jam kerja, 7 jam 30 menit 0, 0 detik, klik aja oke, nah kalau sudah kayak gini, ini sudah bisa diolah secara otomatis ya, tanpa menghilangkan terlebih dahulu, karakter teks-teks yang ada disini ya, seperti ini, satuan kilogram dan lain-lain ya, ini kilogram juga, kita bisa menghitung jam yang ada disini juga ya, oke, jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman, susah untuk memisahkan antara, disini number dan teks, ya itu seperti rumus yang kemarin, seperti video tutorial sebelumnya, kan sudah posting ya, nah ini cara lain, yaitu dengan menggunakan format sale ya, oke, ini aja videonya, mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti tutorial video, yang bagaimana cara mengolah data yang mengandung, dua karakter yang berbeda ya, nah, semoga aja bermanfaat, dan terima kasih, sampai bertemu kembali di video berikutnya, selamat menikmati, Terima kasih.